Kita ke informasi Nusantara Corner, pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali melakukan ekspor langsung komoditi perikanan melalui pesawat udara atau direct flight dengan tujuan Hong Kong. Ekspor komoditi perikanan hingga September 2021 menunjukkan volume ekspor komoditi perikanan hingga 529 ton dengan nilai komoditi sebesar 20,3 miliar rupiah. Kepaterian Kelautan dan Perikanan melalui balai besar karantina ikan, pengandalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Makassar. Bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Geruda Indonesia mengekspor langsung komoditi perikanan melalui pesawat udara atau direct flight dengan tujuan Hong Kong. Pelepasan ekspor ini dihadiri pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Pusat Karantina Ikan, Risa Priyatna, beserta pelaku usaha perikanan serta instansi terkait di wilayah Sulawesi Selatan. Berbagai jenis komoditi perikanan ekspor dari Sulawesi Selatan ke Hong Kong yaitu ikan hidup seperti ikan kerapu, udang mantis, kepiting bakau, dan ikan non-hidup seperti kerapu segar, tenggiri, layur, sirip ikan hiu, teripang, dan perut ikan. Angka-angka ini menunjukkan potensi ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan yang sangat besar untuk destinasi Hong Kong. Program Direct Fight ini dicanangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang besar ke depannya. Pada kegiatan ini, Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar 11 ton dan 1.838 ekor dari 9 perusahaan eksportir melalui Badara Internasional Sultan Hasanuddin. Belte Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Sulsel saat ini menjadi salah satu provinsi dengan produksi perikanan yang sangat besar. Di sisi lain, Sulawesi Selatan juga siap menjadi hub ekspor komoditi perikanan di wilayah timur Indonesia. Adanya ekspor ini diharapkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akan lebih baik. Sementara Kepala Pusat Garantina Pusat Garantina Ikan, Risa Priyatna, mengatakan tujuan dari Direct Flight Export Komoditi Perikanan ke Hong Kong ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor produk perikanan dari Sulawesi Selatan di negara tujuan. Selain itu, program ini dalam rangka pendukung kebijakan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional di sektor kelautan dan perikanan. Sebetulnya kita kemarin pada saat HUT 2022, Kementerian Kepala Perikanan, ini ada ekspor seluruh Indonesia. Ada ekspor seluruh Indonesia dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 26. Itu selama seminggu itu ada ekspor. Kenapa dipilih Hong Kong? Karena ekspor ikan hidup jenis krapur itu mayoriti itu masuknya ke Hong Kong. Tersebut tadi, kapal-kapal izin untuk kapal-kapal ekspor dari Hong Kong, itu dari Hong Kong izin. Data ekspor komoditi perikanan tahun 2021 hingga bulan September penunjukkan volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan tujuan Hong Kong sebesar 529 ton dengan nilai komoditi sebesar 20,3 miliar rupiah. Ivan Ahmad, Kontributor Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan.